selamat menikmati kasusnya kalau misalkan aki tekor dia mati lalu nanti kita cek untuk pengisian dan lampunya soalnya ini motor kasusnya dia lampunya tidak menyala dan pengisiannya dia tidak intinya pengisiannya bermasalah eh langsung aja kita cek mulai dari aki kiprok dan sepul pertama-tama kita cek dulu untuk atau kita nyalain dulu motornya supaya teman-teman supaya bisa melihat kondisinya ya Mbak Mi coba tolong nyalain motornya nah ini posisi motornya dia hidup ya sekarang kita tes dulu nah untuk cara mengetesnya dia masih bagus harus apa tidaknya untuk pengisiannya kita sebentar makanya mati lagi nah kami coba tolong kami gasnya tolong tahan nah ini kan posisi dalam keadaan gas ditahan nah sekarang kita lepas dulu untuk bagian kabel pengisian keakinya ya nih yang positif nih yang merah nah bila mana eh pada saat ini dilepas kalau misalkan mati berarti berarti dia untuk pengisiannya dia bermasalah motornya mati lagi kita engkau lagi nyalain lagi motornya oke kita lepas ya untuk baut positif perhatikan kalau misalkan motor ini mati berarti pengisiannya bermasalah oh ternyata ini masih hidup motornya sekarang hidup ya dia tidak ada tanda-tanda motor ini mati sekarang kita cek untuk pengisian atau keluaran dari kabel warna merah ini keluaran dari kiprok nah sekarang kita tes dulu untuk keluaran dari kiprok untuk kabel pengisian lebih bebun kita cek juga kabel warna merah kuning dan putih semuanya ya nah ini kabel warna merah dia nyalainnya aja dia redup untuk pengisiannya pastikan pastinya tidak normal ya sekarang kabel warna putih nah ini kalau dari sepul nah untuk dari sepul ini dia juga redup kurang bagus ya sekarang untuk lampu nah untuk lampu apalagi lampu udah sepanang nah ini kan ini kan kabel warna putih ini kan kabel warna putih dia adalah untuk pengisian yang dari sepul lalu untuk kabel warna merah dia adalah keluaran dari kiprok yang ini ke bawah ramai dia masuk ke aki melalui si kering lalu untuk yang kuning ini ini adalah untuk lampu dan yang hijau ini adalah sebagai masanya kiprok nah sekarang kita cek dulu langsung dari sepulnya takutnya sepulnya dia bermasalah soalnya dari sininya aja dia sudah ketahuan dia sepanang ya sekarang kita tes dulu untuk kabel maksudnya untuk dari sepulnya nah sekarang kita tes dulu untuk dari songket sepulnya pami masalah deh pami 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 panggilan pami pami kita fokus untuk pengisian dan yaitu eee lampu nah ini kabel warna putih tadi yang masuk ke kiprok dan yang ini dia adalah untuk lampu Nah sekarang kita tes dulu untuk warna putih Nah disini aja dia lampunya dia redup ya Dia tidak terang bagaimana mestinya Kalau misalkan di gas pool Seharusnya lampu ini mati Begitupun yang kuning sebaliknya Nah apalagi yang kuning Nah yang kuning ini dia sepaneng Bisa dilihat dia sepaneng Sekarang kita cek dulu untuk 10 nya ya Kita lihat dulu kondisi 10 nya Kita buka dulu untuk 10 nya Kita lihat kondisi daripada 10 nya Oke untuk Radiator nya sudah kita lepas ya Kita sekarang tinggal Melepas untuk magnet nya Nanti lihat kita Maksudnya nanti kita lihat Kondisi daripada yaitu 10 nya Apakah gulungannya gosong Sampai Dia kok Si lampu Baik pengisian ataupun penerangan Lampu Dia Nyalanya dia Reduk Seharusnya kan kalau di gas pool Dia langsung Yaitu Sekarang kita lepas dulu Terima kasih Kita buka Menggunakan kunci L5 Bikinan sendiri Agak-agak keras Satu lagi Bikinan sendiri Bikinan sendiri Bikinan sendiri Bikinan sendiri Bikinan sendiri Ini adalah kabel Kabel yang terkupas Sepertinya ini Dulu pernah dibongkar Ini kabel warna putih Oh warna kuning Sama biru garis kuning Nah untuk biru garis kuning Ini adalah untuk pulser dan putih Untuk kuning Untuk yaitu lampu atau penerangan Nah bisa dilihat disini juga Nah perhatikan Untuk kabel pulser yang disini Dia ngeground Ini kan yang kesini Kelampu ya Sebentar Nah untuk gulungan sini Dia kelampu ya Nah dia ngeground Jadi pantas untuk Begitupun yang putih ya Sama yang putih Nah bisa dilihat Dia ngeground lagi Nah bisa dilihat Dua-duanya ke kupas Jadi ngeground Ke si kabel pulser Ke lampu Dan ke yaitu pengisian Jadi pantas Pada saat tadi kita tes Yang pertama motornya Susah hidup Ngegelam sam Dikarenakan ini ngeground Untuk pulsernya Jadi sering mati Susah hidup Terus yang kedua Untuk lampu Lampu kan ada sepaneng ya Ini ngeground juga Kesini nih Ke apa Kesini Ya ngeground kesini Jadi pantas juga Tadi untuk lampunya Dia sepaneng Terus Begitupun untuk pengisian Pengisian juga Dia tidak normal Sekarang kita Solasi lagi Untuk Sepulnya Kita beresin Untuk kabelnya Jangan sampai ngeground lagi Nanti kita pasang kembali Nanti lihat Gimana hasilnya Oke untuk Sepulnya Sudah kita pasang Sekarang kita Lihat Dan kita Cek Gimana hasilnya Setelah Melakukan Pengisian Perhatikan Kabel warna putih Oke Pak Mi Coba dienggol Dia menyala Yang lamsam ya Tadi Tadi Tidak ngelamsam Soalnya Kenapa Ngeground Pengisian Atau ke lampu Si kabel Biru Garis Kuning Kabel pulsernya Nah sekarang Kita lihat Kabel warna putih Nah Perhatikan Untuk pengisiannya Lihat terangnya Aja dia beda Ini kalau Misalkan Digasful Ini pasti langsung mati Nah seharusnya Kalau misalkan Pengisian Normanya Dia begini Ya Kalau misalkan Terangnya Kalau Kalau ngetes Pakai lampu Pakai lampu Riting Oke Untuk pengisian Ini bagus ya Tidak ada masalah Aman Kalau misalkan Yang digasful Dia pasti langsung mati Nah sekarang Kita lihat Untuk kabel warna kuning Untuk lampu Atau penerangan Nah Kalau Lampu ini kan Tidak terlalu terang Soalnya Kenapa Si lampu ini Dia sudah masuk Ke kiprok Sudah masuk ke kiprok Ke kiprok Lalu ke tombol on off Kalau misalkan Mau mengetes Lampunya Bagus Apa tidaknya Yang dari sebuah Nanti teman-teman Buka dulu Kabel warna kuning Sebentar Saya kasih contoh Kita lepas dulu Kabel warna kuning Takutnya nanti Teman-teman Ada yang mempertanyakan Kok beda Untuk pengisian Lampu Maksudnya Untuk pengisian Untuk pengisian Dan lampu Terangnya beda Sebentar Saya kasih contoh Mohon maaf Kalau durasinya Kepanjangan Nanti Supaya teman-teman Ini ya Paham Jadi Melihat video ini Jadi ada ilmunya Jadi jangan sampai Kita tidak dapat Ilmunya Kalaupun ada kesalahan Dari saya Mohon dikoreksi Kita lepas ya Kabel warna kuning Nah oke Sudah lepas Ini tidak apa-apa ya Kalau misalkan dilepas Oke sekarang Kita nyalain kembali Pak Mei coba Diengkore lagi Perhatikan Kabel warna kuning Ini untuk lampu ya Ini untuk pengisian Nah Dia terangnya aja Sudah beda Kalau kita lepas Kalau misalkan Dalam posisi Disambung Soalnya dia sudah Langsung connect Ke kiprok Lalu ke tombol on off Nah sekarang Kita gas Supaya teman-teman Bisa Melihat Atau Meyakinkan Sekarang kita gas ya Perhatikan lampunya Kalau misalkan lampunya mati Berarti untuk Sepulnya dia Bagus Baik itu Oh ini untuk lampu ya Untuk lampu Nanti kita Nanti kita cek juga Maksudnya untuk Pengisian Untuk kabel warna putih Nah perhatikan lampunya Nah Dia langsung putus Oke Sampai disini Paham ya Begitupun lampu Kabel warna putih ini Untuk pengisian Kalau misalkan digas Dia pasti langsung mati Nah untuk pengisian ini Jadi tidak usah Melepasnya dulu Nah kayak gini Tidak usah dilepas Cukup ditempelin aja Soalnya ini kan Masuk ke kiprok Nanti diolah sama kiprok Lalu keluar lagi Dia warna merah Jadi gak nyambung kemana-mana Kalau misalkan untuk ini Soalnya masuk ke kiprok doang Beda sama untuk lampu Oke sampai disini Paham ya Maksudnya sampai disini Paham Sekarang kita tes Atau kita cek Untuk ke kiproknya Untuk keluaran kiprok Oke sekarang Kita tes Untuk Yaitu Bagian kiproknya Sekarang kita Encol dulu Untuk motonnya Atau kita stator langsung Motonnya hidup Atau kita Takutnya ada yang Belum paham Untuk pengenalan Warna kabel ini Disini ada Warna kabel Hijau Putih Kuning Dan Merah Nah Untuk hijau ini Ini adalah Masanya kiprok Jadi tiap komponen itu Dia mempunyai Masa Oke Ini masa ya Warna hijau Lalu sekarang Disini ada warna putih Nah Kabel warna putih ini Ini tadi Yang dari kiprok Ini kabel warna putih Ini yang dari Yang dari kiprok Jadi Yang dari kiprok Dia masuk ke sini Kabel warna putih ini Diolah sama kiprok Lalu dia keluar lagi Warna merah Nah warna merah Nah untuk yang merah ini Ini masuknya ke aki Yang satu masuk ke aki Melalui si kring Yang satu lagi Masuk ke kunci kontak Nanti di pertengahan Warna kabel Atau di kabel bodinya Dia ada Jadi nyabang Yang satu masuk ke Apa namanya Ke aki Melalui si kring Yang satu Masuk ke kunci kontak Kalau tidak salah Atau Kalau tidak salah Kalau tidak salah ya Sekarang kita Maksudnya Yang satu lagi Kabel warna kuning Nah ini untuk lampu Jadi untuk lampu nih Yang dari sepul tadi Masuk ke sini Nah di pertengahan Kabel bodinya Dia Nyabang Atau Nyagak gitu Nah dia yang satu Masuk ke Ketombol on off Ya Ketombol on off Nah bila mana Ketombol on off Dionin Dia langsung Mengirim arus Ke sakladim Nah Begitu sakladim Nah dia langsung Jauh Langsung jauh Maksudnya Lampunya langsung Nyala Jauh dekatnya Jarak-jauh Jarak dekatnya Untuk lampunya Nah sekarang Kita tes dulu Untuk kabel Warna putih Tadi Nah Sekarang sudah Terang banget ya Beda dengan yang tadi Nah ini Kalau misalkan Digaspul Ini pasti mati Nah sekarang Kita lihat Kabel warna merah Ini untuk pengisian ke aki Kalau tadi kan redup ya Nah Sekarang Sudah terang Sudah bagus Berarti untuk pengisiannya Dia sudah normal kembali Yang pasti Motor ini Tidak mati-matian Atau Tidak susah hidup Nah sekarang Kita tes Lampu warna kuning Maksudnya Kabel warna kuning Untuk lampu Nah sekarang Lampunya juga Untuk bagus Maksudnya sudah bagus Sampai disini Paham Mudah-mudahan Penonton saya Pada paham ya Insya Allah Kita belajar bersama Kalaupun ada Kesalahan Mohon dikoreksi Kita sama-sama belajar Oke Motornya sudah bagus Kembali Untuk pengisian Dan lampunya Untuk pengapian Ini Soalnya Motornya hidup Jadi tidak Tidak ada masalah Mungkin Segitu saja dulu Video dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat0 Terima kasih Terima kasih.